Berkunjung salah satu nyayasan ini di, dia namanya ini? Untuk cabai, untuk bagaimana ucapan syukur. Selamat datang di Tribun Gossip. Kabar terbaru kali ini datang dari keluarga Ruben Onsu. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip. Heboh video Ruben Onsu dan Sarwenda ikut tausia di Musola, ini faktanya. Ruben Onsu dan Sarwenda baru-baru ini terlihat berkunjung ke sebuah yayasan pengajian. Ruben Onsu dan Sarwenda baru-baru ini terlihat berkunjung ke sebuah yayasan mengaji. Ruben dan Wenda juga mengajak putra angkatnya, Betran Peto. Dalam sebuah video, Ruben dan Wenda bersama Betran tampak duduk di dalam musola. Ketiganya begitu serius menyimak tausia yang dibawakan oleh Ustad Riza Muhammad. Syukuran Koko Sinyo, Sunatan bersama anak-anak yayasan, serta Koko Ayah dan Bunda sedang mendengarkan tausia dari Ustad at Ustad Riza Muhammad. Bunyi keterangan video yang dibagikan akun fans. Video tersebut cukup menarik perhatian netizen dan mendapat beragam respon. Pada video yang lain, para anak-anak yayasan tampak begitu senang bertemu dengan Betran. Mereka sempat menyanyikan lagu sahabat kecil yang cukup populer. Kedatangan Ruben ke yayasan tersebut rupanya sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi kebahagiaan. Pasalnya, Betran baru saja disunat dan kebetulan akan berulang tahun yang ke-15 pada 14 Maret mendatang. Selain yayasan tersebut, Ruben juga memberi bantuan kepada sebuah gereja. Dia berharap pemberiannya menjadi bermanfaat dan berkah bagi orang lain. The Onsu Family bersama tim The Onsu dan MOP Channel berkunjung ke salah satu yayasan daerah Pondok Cabe. Tutur Ruben dalam video. Ini sebagai bentuk jadi kita tidak hanya ke yayasan ini, tapi tadi juga memberikan keperwakilan gereja. Tuturnya. 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 Terima kasih.